Halo teman-teman, ini kita mau bahas iguana lagi nih Tapi sebelumnya, kalau teman-teman cari lampu Lampu reptil, fittingnya, kayak gini nih Bisa langsung WA ke nomor di bawah ini ya Nah, ini kita buat apa aja sih? Ini kita buat hampir semua reptil ya Itu ada CST, ini ada iguana juga Terus kita juga, tuh ya, ini iguananya tuh lagi makan Nah, kita nanti akan bahas-bahas ya tentang baby iguana ini nih Terus di bawah juga kita punya sulcata Ada sulcata, ada red food juga Terus kita punya BD juga ya Sebagian ada di kandang yang sebelah sini nih Tapi kita akan fokus ke bagaimana cara merawat baby iguana dan menjemurnya Yang kebetulan, cuaca cerah banget hari ini ya Oke, kita akan jemur di sebelah sana Oke, kita bawa dulu ya Kita bawa dulu, ini dia Dan bagaimana sih ketika baby iguana ini galak ya Atau dia gertak gitu ya Sebenernya nggak galak dan nggak ganas ya Kalau masih baby seperti ini Oke, ayahnya Binbul Jadi ini kita taruh dulu seperti ini Di sini Oke Nah, pertama kita akan lihat dulu set kandangnya seperti apa ya Kalau ayahnya Binbul, yang pertama itu ada namanya water disk atau tempat minum Nah, tempat minumnya juga ini unik banget ya Ya, ini tempat minumnya Nah, dia kalau dia inginin ekornya ya Tuh, kayak begitu nggak usah kaget ya Kita santai aja Nggak akan sakit kok Nah, ini tempat minumnya pakai tutup pralon ya Pralon Tutup pralon terus digergaji Jadi biar nggak terlalu tinggi Tuh, ya Ini murah meriah banget ya Cuma 3 ribuan Tuh, itu Selanjutnya itu ada makanan tuh ya Makanannya kita potong-potong nih Ini kebetulan hari ini sawi ya Jadi kita potong-potong biar mempermudah Kalau nggak dipotong gimana? Nggak jadi masalah sebetulnya Yang terpenting yaitu ini dia ya Ada namanya tangkringannya Ada namanya, tuh Dia kan ngamuk ya Tuh, dia jambet-jambetin ekornya Itu nggak jadi masalah Udah biarin aja Nah, ini tangkringannya nih Tangkringannya Nah, jadi kalau iguana ini baru ya Baru teman-teman dapat Atau baru beli Biasanya dia kayak begini ya Kadang dia suka gertak-gertak kayak begitu Santai aja, santai Terus tips selanjutnya Tips yang paling penting nih Jangan pernah ya Jadi kita tetap lembut ya Walaupun dia ngamuk tetap lembut Jangan kita kencang Jangan kita tekan Itu Akhirnya diem kan Ya, jadi jangan kita tekan Jangan menyakiti dia Tuh Nah, ini jangan tarik ketika dia ngamuk Jangan pernah tarik ekornya Jangan pernah tarik ekornya Kenapa? Bisa putus nanti ekornya Jadi cara pegangnya seperti ini Dan kemarin ada juga yang komentar ya Baby iguananya itu dijemur satu jam Habis itu gak mau makan Ini makhluk hidup ya Teman-teman Jadi kita harus Pakai logika juga sangat sederhana Untuk berjemurnya Ya, apalagi jemur seperti ini nih Ya, itu 5-10 menit cukup Apalagi ketika matahari terik Kecuali ya Itu memang kandang outdoor Yang memang sudah ada tempat untuk berteduhnya Ya, kandang outdoor pun tidak Full 20 Eh, 12 jam itu kena matahari enggak Harus ada penutupnya Jadi ketika dia merasa panas ya Dia akan berteduh Kalau gak ada ya Jangan lebih dari 10-15 menit lah Ya, ini kita tutup Dan kita jemur Nah, nanti ketika dia dehidrasi Dia juga bisa minum Ya kan Nah, ini cukup ya Cukup ingat Menjemur baby iguana Kalau menutupnya bimbul 5-10 menit sudah cukup Oke Ingatlah sayang-sayang peliharaan kita Dan Dadah 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 Dadah